Jian Mandagi Ia menyandang pangkat Brigadir Jenderal Polisi pada saat berusia 53 tahun. Wanita kelahiran Manado 2 April 1937 ini dipercaya untuk mengemban sejumlah jabatan penting di Polri. Seperti menjabat sebagai konsultasi ahli di Badan Narkotika Nasional atau BNN dan aktif dalam penanganan pemberatasan narkoba di Indonesia. Pada tahun 1974, selain beraktifitas sebagai polisi, Jian rupanya memiliki ketertarikan pada pemberatasan narkotika dengan cara mengambil kursus regional yang diselenggarakan PBB tentang pengendalian narkotika. Kemudian 1980, Jian ditetapkan menjadi kolonel setelah lulus dari sekolah staff dan komando TNI. Di tahun 1989, ia juga menjabat sebagai Sekretaris Direkturat Bimbingan Masyarakat Polri sebelum menjabat sebagai Divisi Humas Polri. Yayasan Permadisiwi merupakan pusat rehabilitasi pencandu narkotika yang didirikan oleh Jian. Jian Mandagi wafat di usianya yang ke-80 tahun pada 7 April 2017. Jenasahnya dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum atau TPU Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!